Seorang pria penyuka sesama jenis tega membunuh pasangan kencan online-nya karena dia mengetahui bahwa sang korban sedang positif covid-19 Jadi gimana ceritanya? Yuk kita cerita disini Hai para najis, balik lagi di Guy Bill Disini gue ngebahas tentang Guy Killer lagi, jadi disini masih ada di Indonesia Gue juga sempat gak habis pikir gitu, orang tuh gampang banget nyawa ya sekarang tuh dibayarnya tuh dengan sekali tindakan langsung menghilangkan nyawa orang Jadi kejadian ini di Bekasi kebetulan di apartemen Grandika City Tower Bekasi pada Rabu tanggal 7 Juli 2021 kemarin Berarti baru-baru ini ya Jadi memang ini perkara memang katanya sih dia kenalan di aplikasi online chat kayak gitu Pokoknya disini kita ambil sisi positifnya aja Ambil kita petik aja yang baik-baiknya, buang buruknya kayak gitu Dan gue juga gak sempurna, tapi disini kita sama-sama belajar aja biar kita tuh gak asal kenalan dan asal bertindak Di Rabu tanggal 7 Juli 2021 ini ada kejadian dimana seorang pria yang kita sebut aja ini pelakunya AS berumur 33 tahun membunuh Ika yang berumur 34 tahun Jadi beda setahun ya Jadi tuh korban IS 34 dan AS 33 maaf lebih tua sedikit si korban Nah jadi si korban ini memang tinggal di apartemen itu Jadi dia Oh iya dia juga bekerja di apartemen itu Jadi kayak dia tuh tinggal dan stay mungkin namanya kerja mes kali ya Gak tau deh pokoknya Intinya si IS ini Tinggal di apartemen Grandika City Tower itu Jadi si korban ini memang kencan online ini memang sudah mengenal si AS ini dari aplikasi gay gitu Jadi mereka tuh udah chatting-chattingan lah Udah saling kenal kayak gitu Dan pada saatnya itu si korban ini minta AS untuk memijatnya gitu Biasalah pijit-pijit ngajis kayak gitu Ya mungkin konteksnya si korban ini minta nyuruh si AS ini untuk pijit lah gitu Ini memang tinggal di apartemen lantai 26 gitu Jadi korban ini yang dipijat dan pelaku ini yang mijat gitu Pada intinya tuh mereka tuh udah saling kenal sih beberapa saat Mungkin chat-chat di aplikasi gitu udah kenal kali ya Jadi gitu Dan pada saat tibanya Nah jadi si korban ini meminta si AS untuk memijat dan datang ke apartemen tersebut gitu Dengan tarif nanti bakal dibayar 300 ribu Kata si korban kayak gitu Akhirnya kan si AS mau dong Dan dia akhirnya datang ke apartemennya si korban ini Nah tapi tidak disangka ternyata nih Si AS ini si pelaku tuh tau bahwa ternyata tuh si korban lagi isolasi mandiri Jadi tuh dia terkena dampak positif covid gitu Nah jadi mengetahui hal itu Jadi kayak si AS nih yang mijat tuh si pelaku bilang kayak Kayaknya gak jadi deh mungkin mengurungkan niatnya gitu Karena kan dia mungkin takut juga ya terkena virus kayak gitu Dan disini tuh kayak sempet cek cok gitu Tapi katanya si AS ini meminta uang 300 itu karena mungkin dia udah dateng kali ya Wak Kayak gitu Nah disitulah mereka tuh kayak bercecok-cecok mulut gitu Apa ya Kayak berantem-berantem gitu lah Wak Sampai akhirnya si AS ini mencekik leher si korban Sampai tewas kayak gitu Nah memang juga kita mikir-mikir ya Kalau misalkan terjangkit virus gitu Kita kan takut ya namanya Nanti kita kena gitu Apalagi kan mereka bersentuhan mijit-mijit kayak gitu Paling ujung-ujungnya main ya Ada jilis kayak gitu lah Biasalah 300 ribu gitu Tapi akhirnya kan si pelaku niatnya gak mau gitu Kayak dia karena tau dia lagi isoman jadi dia gak mau Tapi akhirnya kan dia membunuh juga kan si korban ini Nah tapi setelah membunuh ini Si pelaku ini tuh ngambil dompet, handphone, tas dan juga kartu kredit si korban Ini sih jatuhnya memang ada kesempatan Ada kesempitan Eh gak just Enggak maksudnya kesempatan dan kesempitan ya Dia habis ngebunuh terus ya mungkin dia ngeliat barang-barang bagus kali ya Diambil sekalian dia udah pada gue pulang Gak bawa apa-apaan kayak gitu mungkin Kayak gitu kan namanya setan ya Mendukung ya gitu Nah jadi tuh ternyata dia tuh menggesek kartu kreditnya Itu sampai 30 juta Dia beli apaan aja ya 30 juta Gila lu udah 300 ribu Sampai dapet 30 juta Untung banyak loh ya AS Najis Nah jadi nih si AS ini tuh Akhirnya dicari sama Pihak kepolisian karena kasus ini Dan akhirnya tertangkap juga Tetep ya tertangkap kayak gitu Dan AS telah ditetapkan sebagai tersangka Dan dijerat dengan pasal 338 Dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara Gimana Setimpal kan Apa gimana Ini juga gue biung ya Yang salah siapa Cuma memang Seharusnya Emang sih kalau mungkin Kalau gak ke publik Mereka gak ketahuan Cuma Mungkin ini perkara karena Terjangkit covid kali ya Jadi gak jadi Melakukan Pijat-pijat itu Whatever lah Nah jadi di Apa ya Di cerita ini tuh Kita bisa ambil gitu Kayak kita tuh Satu kita jangan asal berkenalan Kayak gitu Karena kita gak tau Apalagi di tengah pandemi ini Kan kita gak tau ya Yang mana terjangkit Karena kan Tidak terdeteksi Untuk kayak Ciri-cirinya ya Beda hal kan Kalau covid itu Ada bentol-bentol Ada Ada telgatel Apa ada Lebam-lebam gitu Pasti kan kita mengetahui kan Kalau covid itu Kita gak tau ya Cara ngeceknya tuh Orangnya tuh Ciri-cirinya gimana nih Yang kena covid Satu itu Tengah pandemi ini Udahlah Kalian tuh kerja Atau usaha aja Yang halal-hal aja Maksudnya Yang jelas-jelas aja Kalau ketemuan-temen gitu Kan udah Lagi beginilah Pokoknya jangan dulu deh Pokoknya Jangan cari mati deh Najib Nah jadi pada intinya tuh Jangan asal kenalan Terus jangan Menghalalkan segala cara dulu Gitu Ya Walaupun Kita gak tau ya Perekonomian orang kan Beda-beda Itu mah urusan pribadi ya Kalian mau jual diri Jual badan Jual lobang Najis Itu urusan masing-masing Cuma Intinya Kalau kayak gini kan Kalian juga yang rugi kan 300 ribu gak dapet 15 tahun Rib Gue jadi nyalut 300 ribu gak dapet 30 juta dapet Tapi 15 tahun penjara Najis Nah jadi semoga Gak ada lagi kejadian-kejadian Seperti itu ya Pokoknya Hati-hati dalam berkenalan Jangan asal kenal orang Pokoknya Udahlah Yang jelas-jelas aja Sekarang gitu Semoga Gak ada lagi Kejadian-kejadian Seperti ini Tapi Bekasi Banyak banget ya Manusia siltar di Bekasi Terus kemarin di Bekasi Sekarang di Bekasi Pokoknya jangan lupa like Comment dan subscribe Pokoknya Tunggu video-video selanjutnya Kalau gitu Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi